Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada. Terima kasih masih di hari channel Sang Beramal dan selamat datang. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo di hari ini. Nah, seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo di hari ini? Namun sebelum lanjut, disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman, reading-an jodhia Cleo di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini. Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu, lalu energi semestapa saja ini yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo, mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Baik, pada poin pertama teman-teman, kita akan melihat peruntungan teman-teman Leo di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada 5 of Pentacles teman-teman, ataupun 5 koin apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Leo yang dimana teman-teman pada hari ini hari Kamis, tanggal 16 November tahun 2023 hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah arti kartu ini memiliki sebuah makna tentang hal-hal yang memang tidak berjalan dengan lancar tidak berjalan dengan sesuai yang kamu inginkan teman-teman artinya apa ya? saya melihat bahwa ada sebuah masalah masa dan masalah yang sedang dihadapi oleh teman-teman Leo ada saja yang menghambat kamu teman-teman untuk mendapatkan sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan baik sebuah masalah-masalah terkait dengan kondisi internal kamu ataupun di luar dari prediksi-prediksi kamu sebelumnya teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada 5 of cups ataupun 5 cangkir apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini teman-teman hadirnya kartu kedua ini bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah arti kartu ini memiliki sebuah makna tentang sebuah harapan tentang sebuah potensi yang bisa kamu dapatkan teman-teman untuk menghadapi ataupun untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang terjadi pada kartu pertama ya walaupun terkadang jalannya sedikit rumit akan tetapi saya yakin dan percayalah hadirnya kartu kedua ini ini akan menunjukkan sebuah kepositifan teman-teman tentang adanya hal-hal yang akan lancar yang akan segera terjadi dan diterima oleh teman-teman Leo kemudian pada kartu yang ketiga disini ada night of swords apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini teman-teman nah sebagai energi penutup terkait dengan sebuah peruntungan teman-teman Leo di minggu ketiga bulan November tahun 2023 ini percayalah terhadap sebuah intuisi percayalah terhadap sebuah pemahaman dan yakin terhadap sebuah tujuan yang ingin kamu capai teman-teman saya yakin segala permasalahan-permasalahan yang diadapi oleh teman-teman Leo selama ini itu semua akan dapat kamu mampu lewati dengan baik teman-teman karena yang saya melihat sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman Leo di minggu ketiga bulan November tahun 2023 ini dengan sebuah kerja keras kerja cerdas ikhtiar dan doa yang selalu kamu lakukan pada kartu ketiga ini teman-teman saya yakin bahwa hingga menjelang bulan November akhir tahun 2023 ini kamu akan benar-benar bisa merasakan dengan segera teman-teman sebuah feedback feedback dari kerja keras kamu dan usaha ikhtiar doa kamu selama ini teman-teman maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo apapun situasi dan kondisinya teman-teman kamu harus tetap bersabar kamu harus selalu bersyukur dan tetap yakin terhadap sebuah kemampuan-kemampuan yang kamu miliki teman-teman saya yakin hari esok akan lebih baik dari hari ini kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan financial economy teman-teman Leo di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada 10 of wands ataupun 10 tongkat apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini teman-teman sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan financial economy teman-teman Leo yang dimana teman-teman hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan kartu ini memiliki sebuah arti memiliki sebuah makna tentang sebuah permasalahan-permasalahan dan sebuah ketidakstabilan yang sedang terjadi terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Leo saya melihat ada hal-hal tak terduga teman-teman yang dimana sebuah hal-hal tak terduga ini ini akan benar-benar merepotkan kamu di minggu ke-30 November tahun 2023 ini yang dimana notabene begitu banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan oleh teman-teman Leo kemudian pada kartu yang kedua disini ada 6 of swords ataupun 6 pedang teman-teman apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini nah hadirnya kartu kedua ini semakin meyakinkan saya tentang sebuah situasi kondisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman Leo yang dimana memang kondisi keuangan kamu benar-benar sangat tidak stabil teman-teman kamu seperti mengarungi sebuah ombak lautan yang sangat besar teman-teman dengan perahu yang kecil maka ya kamu dituntut untuk tetap bertahan dan bahkan kamu dituntut untuk bisa melewati segala sesuatunya dengan baik teman-teman agar apa ya agar segala permasalahan-permasalahan tersebut teman-teman dapat segera selesai kemudian pada kartu yang ketiga disini ada 2 of wands ataupun 2 tongkat sebagai energi penutup terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Leo di minggu ketiga bulan November tahun 2023 ini teman-teman nah saya rasa disini kamu harus bisa memulai segala sesuatunya dari awal kembali teman-teman dan ya kamu pergunakanlah sebuah potensi-potensi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman Leo agar kehidupan finansial ekonomi kamu benar-benar bisa meningkat teman-teman jangan hanya terfokus terhadap sebuah ataupun satu tujuan pekerjaan yang selama ini kamu lakukan teman-teman inilah waktunya bagi kamu untuk bisa lebih kreatif inilah waktunya bagi kamu untuk bisa pandai-pandai di dalam memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada teman-teman di dalam lingkungan kamu sehingga inilah yang akan mendongkrak kehidupan finansial ekonomi teman-teman Leo akan bisa kembali stabil dan ya mudah-mudahan di akhir bulan November tahun 2023 ini untuk kondisi keuangan kamu akan kembali lancar teman-teman maka saya rasa untuk teman-teman ini yang memiliki jodhia Cleo kamu harus bersyukur teman-teman dan kamu harus gerak klaim energi yang sangat positif tersebut kemudian di poin yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo di hari ini dan para kartu yang pertama di sini ada The Word Jika kartu pertama ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan nah untuk teman-teman Leo yang sudah berumah tangga tentunya hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan kartu ini adalah sebuah kartu yang sangat positif teman-teman yang dimana saya melihat kartu ini memiliki sebuah arti dan lambang tentang kesuksesan tentang sebuah keberhasilan dan tentang sebuah kemajuan di dalam kehidupan rumah tangga kamu baik itu sukses di dalam kondisi keharmonisan kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga ataupun sebuah kesuksesan keberhasilan itu terkait dengan sebuah karir pekerjaan dan usaha teman-teman Leo yang pada intinya saya melihat bahwa untuk kondisi kehidupan asmara kamu di minggu ketiga ini hingga menjelang minggu keempat bulan November tahun 2023 ini kamu akan selalu diberikan sebuah keberuntungan kelancaran dan juga keberkahan teman-teman kemudian untuk teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran tentunya hadirnya katu pertama ini saya melihat bahwa kondisi kehidupan asmara kamu saat ini benar-benar dipenuhi dengan cinta teman-teman dan ya kamu merasa bahwa dunia ini milik kamu berdua saya melihat kamu dan pasangan kamu banyak sekali memiliki sebuah persamaan dan hobi yang sama teman-teman suka berpetualang dan ya suka dengan hal-hal barulah sebuah tantangan-tantangan kemudian pada kartu yang kedua disini ada Queen of Pentacles ataupun Ratu Coin teman-teman jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dead nah kartu kedua ini melambangkan tentang sebuah kepositifan tentang sebuah kondisi finansial ekonomi yang sangat berlimpah dan tentang sebuah kehidupan yang sangat mapan teman-teman artinya apa ya saya melihat begitu banyak sekali hal-hal positif begitu banyak sekali hal-hal yang akan membuat kamu bahagia teman-teman mungkin saja di paso ini kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang mapan dan yang lebih dewasa teman-teman ataupun mungkin juga pada paso ini kamu akan segera mendapatkan sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan yang dimana ini adalah sebuah kabar yang sangat mengembirakan bagi kamu mengingat kamu adalah seseorang yang menjadi tulang bungung keluarga teman-teman yang dimana kamu memiliki sebuah kewajiban dan ya sebuah tuntutan lah bahwa kamu harus memberikan hal yang terbaik bagi diri kamu dan keluarga kamu teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga disini ada knight of cups ataupun kesatria cangkir teman-teman jika kartu ketiga ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman leo yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman leo di minggu ketiga bulan 6 pember tahun 2023 ini saya rasa disini kamu lagi-lagi harus bersyukur teman-teman bersyukur dan terus bersyukur mengapa saya katakan demikian karena ya saya melihat hadirnya kartu ketiga ini teman-teman kali ini kamu akan benar-benar bisa merasakan adanya sebuah kebahagiaan baru adanya sebuah cinta baru adanya seseorang yang akan datang di dalam kehidupan kamu teman-teman yang sangat luar biasa yang dimana saya melihat dia sangat mapan berkecukupan dan sangat dewasalah teman-teman dan saya melihat bahwa kamu akan segera menjalin sebuah kehidupan asmara dengan seseorang tersebut teman-teman tentunya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu dia adalah yang terbaik untuk saat ini dan tidak ada salahnya untuk teman-teman yang memiliki jodhia kleo kamu mencoba untuk membuka hati kamu dan berusahalah untuk kembali move on teman-teman untuk kembali bangkit dari sebuah rasa kekecewaan dan sakit hati yang pernah kamu rasakan di masa lalu maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia kleo kamu harus berjekor teman-teman dan kamu harus gerak klaim energi yang sangat-sangat positif ini pada kartu pertama kedua dan kartu ketiga ini dan semoga ketiga kartu ini akan benar-benar membawa sebuah perubahan yang sangat baik sebuah transisi yang sangat baik dan positif di dalam kehidupan asmara dan rumah tangga teman-teman leo kemudian kita akan melihat angka keberuntungan teman-teman leo di hari ini dan angka keberuntungan kamu hari ini adalah angka tujuh teman-teman maka saya rasa inilah ratingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia kleo di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati